Memburu Iblis jelit sembilan. Sungguh menakutkan sesampainya di bawah Liu Yangkun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berdasah ngeri. Matanya memandang lobang kecil di atas langit-langit di mana istrinya tadi berada. Lalu matanya menurutkan aliran air terjun yang jatuh ke dalam kedung atau sumur luas di dasar gua itu, sebelum akhirnya tumpah ke sungai yang mengalir di lorong gua itu. Liu Yangkun lalu melangkah mengikuti aliran sungai itu, yang menerobos lorong gua gelap yang panjang seolah-olah tak berujung. Dan kali ini sungai itu tidak sebesar atau selebar sungai yang ada di dalam guanya itu. Sungai itu hanya selebar sembilan atau sepuluh tombak saja, sehingga tepian sungai diseberang kelihatan dari tempatnya, walaupun hanya remang-remang. Ternyata suasana di dalam gua itu agak berbeda dengan gua di mana ia tinggal dulu. Di sini tampak lebih hidup dan lebih lapang udaranya. Tentu ada lobang-lobang udara, walau sangat kecil sekalipun, yang menghubungkan gua itu dengan permukaan tanah. Di tepian sungai itu Liu Yangkun banyak menjumpai jamur-jamur atau lumut-lumut yang beraneka warna. Dan rata-rata tumbuh-tumbuhan itu tampak bercahaya di dalam kegelapan. Ada yang bersinar kebiru-biruan, kemerah-merahan, kekuning-kuningan atau kehijauan. Sehingga dari jauh tumbuh-tumbuhan itu tampak indah, tapi juga sangat menakutkan. Rasanya di dalam kegelapan itu banyak metu setan dan hantu yang sedang mengintai. Untunglah dengan liong cuikangnya yang maha dasyat itu metu Liu Yangkun mampu menembus kegelapan bagaikan metu kucing di malam hari, sehingga dengan mudah ia mengetahui bahwa cahaya-cahaya yang gemerlapan itu tidak lain hanyalah daun-daun jamur saja. Lapat-lapat Liu Yangkun mencium bau amis pula, sehingga tiba-tiba ia teringat akan perut istrinya yang lapar. Ah, benar. Aku harus berburu ikan dulu, katanya kepada dirinya sendiri. Sungai ini tentu banyak ikannya, karena telah kucium baunya yang amis. Tapi bukan main herannya pemuda itu. Telah satu li lebih ia menyusuri anak sungai tersebut, namun tak seekor ikan pun yang dapat ditangkapnya. Memang banyak ikan yang dijumpainya, tapi tak seekor pun yang layak ia tangkap. Semuanya masih kecil-kecil. Paling besar hanya sama dengan ibu jari tangannya, sehingga tidak sampai hati pemuda itu mengambilnya. Heran. Apakah ikan-ikan itu tahu kalau hendak ku tangkap, sehingga mereka buru-buru bersembunyi ke dalam lobang perlindungannya Liu Yangkun mengeluh. Karena ingin mencarikan makanan bagi istrinya, maka Liu Yangkun dekat meneruskan langkahnya. Kadang-kadang ia menyusuri tepian sungai, tapi seringkali ia juga terpaksa berlompatan di atas batu-batu yang berserakan di antara air sungai itu pula. Namun sampai dua li lagi jauhnya ia tetap belum menjumpai ikan yang patut ia ambil. Terpaksa karena tak ingin mencemaskan hati istrinya, ia pulang lagi seraya menangkap belasan ekor ikan-ikan kecil tersebut. Lumayan buat mengisi perut, gumamnya perlahan. Kok oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh tanda seru. Tiba-tiba telinga Liu Yangkun seperti mendengar lapat-lapat suara jeritan istrinya. Pemuda itu lalu berhenti dan memasang telinganya baik-baik. Otomatis urat-urat di seluruh tubuhnya menegang. Li Yong Chu Ikeng mengalir dengan sendirinya. Kok oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Sekali lagi terdengar suara jeritan Tuulan bergaung dan menggema di dalam lorong gua itu. Kontan ikan yang dipegang oleh pemuda itu dibuang begitu saja. Dan dengan bueng hawe eteng yang telah dikuasainya pemuda itu melesat kembali ke tempat istrinya. Tubuhnya melayang demikian cepatnya, sehingga sepintas lalu seperti seekor kelelawar yang terbang melayang-layang di dalam kegelapan. Sebentar saja pemuda itu telah tiba di pinggir ainsinyur terjun itu kembali. Namun kedatangannya segera disambut oleh desis kemarahan seekor ular raksasa, yang kelihatannya sedang penasaran karena tak bisa meraih tubuh tuwilan yang berada di langit-langit gua itu. Ular itu hampir sepaha orang besarnya. Warnanya hijau kehitaman, dengan sisiknya yang besar-besar dan tampak keras sekali. Panjangnya mungkin lebih dari sepuluh tombak, sementara kepalanya juga hampir sebesar buah kelapa muda pula. Ular itu menggeliat dan merontak ke sana kemari. Mengaduk dan berkubang di dalam air kedung itu, kemudian sesekali kepalanya yang menganga itu meluncur ke atas, melawan arus air terjun untuk meraih tuwilan. Namun segala usahanya selalu gagal. Lobang air terjun itu terlalu tinggi baginya. Air kedung tampak berhamburan kemana-mana. Sementara bawah amis yang sangat luar biasa tercium dengan amat kuatnya, sehingga Liu Yangkun menjadi pusing karenanya. Tapi dengan sekuat tenaga pemuda itu bertahan agar tidak menjadi pingsan oleh bawah amis tersebut. Lan Mui pemuda itu berteriak memanggil istrinya. Tak ada jawaban. Lan Mui ii tanda tanya sekali lagi Liu Yangkun berseru. Tidak ada jawaban pula. Sebaliknya ular raksasa itu justru mendengar teriakannya malah. Sambil berdesis dan menyemburkan uap kehijauan dari dalam mulutnya, ular itu berbalik menyerang Liu Yangkun. Taringnya yang besar lancip itu menyambar dengan gesitnya. Wuuuus! Bau amis yang amat memuakan meniup ke arah Liu Yangkun, membuat pemuda itu hampir muntah karenanya. Ouuu! Tak ku sangka tempat ini ada penunggunya. Makanya sungai itu tak ada ikannya. HMMH, aku berani bertaruh ular ini tentu sangat beracun sekali. Hanya karena aku sendiri juga beracun, maka racunnya tak kuasa membunuh aku. Coba kalau orang lain yang datang ke sini. Menginjak lantai gua atau terkena percikan air kedung itu pun kukira sudah akan menjadi mayat akibatnya, Liu Yangkun bergumam sambil mengelakkan serangan ular itu. Namun saat-saat selanjutnya Liu Yangkun tak bisa mengelak terus-menerus. Ular yang sudah menjadi marah itu berdesis panjang dan menyemburkan uap beracun semakin banyak. Ekornya yang sangat kuat sebesar lengan orang. Dewasa itu menyambar kian kemari, sementara air kedung itu bagai diaduk dan dihamburkan ke segala penjuru. Sebaliknya, Liu Yangkun yang sangat cemas akan keadaan toilan itu juga mengerahkan segala kemampuannya. Tiba-tiba kulit tubuhnya yang telanjang itu berubah menjadi kekuning-kuningan pula. Tampak licin dan beracun. Sementara bibirnya juga mengeluarkan suara berdesis pula yang tak kalah dasyatnya. Matanya juga mencorong di kegelapan itu, menyaingi metu ular tersebut. Dan tenaganya yang telah terisi dengan liong cuikeng itu benar-benar sangat mengerikan di pandang mata. Meskipun demikian ular raksasa itu ternyata juga sangat alat kulitnya dan sangat dasyat pula tenaganya. Ketika sekali waktu Liu Yangkun tak mampu lagi mengelakkan sabetan ekornya, sehingga pemuda itu terpaksa menangkisnya dengan pukulan pethang sinciangnya yang maha hebat, maka sebuah letupan nyaring yang mengatasi bisingnya air terjun terdengar sangat memekatkan telinga. Liu Yangkun terlempar menabrak dinding gua, sehingga beberapa potong batu tampak terlepas dari tempatnya. Namun sebaliknya, ular raksasa itu pun tampaknya juga menderita pula oleh pukulan Liu Yangkun. Ular itu mendesis-desis raya menggeliat ke sana kemari seperti orang kesakitan. Malahan dari mulutnya tampak menetes pula air liurnya. Liu Yangkun ingin menggunakan kesempatan itu untuk menengok istrinya. Dengan tangkas kakinya meloncat mengerahkan bueng hawe etengnya. Sekali loncat ia bermaksud mencapai dinding gua yang tertinggi, untuk kemudian dengan pekong chiangnya dia mau merayap ke tempat istrinya berada. Tapi ular raksasa yang kesakitan itu tampaknya telah benar-benar marah. Dengan ngawur ular itu menyabetkan ekornya ke sana kemari. Dan secara kebetulan memotong jalur yang hendak dilalui Liu Yangkun malah. Maka tak dapat dihilangkan lagi mereka terpaksa mengadu kekuatan lagi. Dan kali ini Liu Yangkun memergunakan kedua belah kepalanya. Di iidah, ular raksasa itu seperti mengeluarkan suara kesakitan. Nadanya seperti suara seekor ayam jantan yang sedang disembelih. Sementara di lain pihak juga terdengar suara keluhan tertahan pula dari mulut Liu Yangkun. Pemuda itu terlempar ke tengah-tengah gua dan tercebur ke dalam kubangan ular yang sangat dalam itu. Air yang sedang bergejolak dan berdebur dengan hebat itu tentu saja sangat menyulitkan Liu Yangkun untuk berenang. Tubuh pemuda itu segera terayun ke sana kemari dipermainkan oleh air. Padahal moncong ular raksasa telah memburunya pula. Maka tiada jalan lain lagi bagi Liu Yangkun selain mencari pegangan pada tubuh ular itu sendiri. Sebab kalau tidak demikian ia tentu akan tenggelam ke dasar gedung tersebut. Atau lebih celaka lagi, tubuhnya akan segera disantap oleh moncong ular raksasa itu. Demikianlah, sekenanya pemuda itu meraih tubuh ular itu. Dan ternyata ia mendapatkan bagian perut yang bersisik besar-besar dan kuat. Lalu sambil menahan napas pemuda itu memeluk dengan kuatnya sehingga ular itu merasa kesakitan dibuatnya. Akibatnya ular itu lantas meronta dan menggeliat semakin hebat, hingga Liu Yangkun terpaksa timbul tenggelam di dalam air, menurutkan gerakan ular raksasa tersebut. Dan sesekali ia menghantam tubuh ular itu sekuat tenaganya. Namun ular raksasa itu memang sangat kuat dan tanggul luar biasa. Pukulan Liu Yangkun yang dapat menghancurkan batu karang itu ternyata tak bisa berbuat. Banyak terhadap kulit ular itu. Ular tersebut hanya merasa kesakitan saja, lain tidak. Dan ular yang marah itu berusaha membelit dan menggigit tubuh Liu Yangkun. Tapi dengan ilmu Kim Cho Aihoatnya yang hebat, Liu Yangkun selalu bisa meloloskan dirinya. Ternyata dengan ilmu tersebut tubuh Liu Yangkun tak bedanya dengan tubuh lawannya. Sama-sama lihat, lentur dan licin luar biasa, dengan demikian pertempuran itu benar-benar menjadi ramai bukan main. Bagaimana aku harus membunuhnya? Pukulanku yang penuh luekeng itu tak dirasakannya sama sekali. Senjata aku tak punya, pemuda itu berpikir keras. Liu Yangkun mencoba memukul kepala lawannya. Tapi tak pernah mengenainya. Hal itu ternyata sangat sulit. Lakukan. Selain ia sendiri selalu terombang ambing kesana kemari, kepala ular tersebut juga luar biasa gesitnya, sehingga pukulannya selalu meleset. Gila. Apa akal? Sebentar lagi aku tentu akan kehabisan nafas. Pemuda itu menggeram cemas. Tiba-tiba pemuda itu memperoleh akal. Ah, kata orang kelemahan. Ular itu ada pada kepalanya. Kalau aku bisa merayapi tubuhnya ini sampai ke atas kemudian menghajar matanya, HMM, katanya gembira. Kemudian pemuda itu melaksanakan niatnya. Sedikit demi sedikit ia merayap ke atas, mendekati kepala ular itu. Namun niatnya tersebut ternyata tidak mudah dilakukan. Selain selalu bergerak kesana kemari, kulit ular itu benar-benar licin sekali. Belum sabetan ekor dan patukan gigi taringnya yang sangat berbahaya itu. Belum pula sembiuran asap hijaunya yang amat beracun itu. Akhirnya, meskipun sangat sulit dan harus mengerahkan segala kemampuannya, pemuda itu dapat juga mencapai kepala binatang tersebut. Tapi untuk itu Liu Yangkun juga harus menderita luka di beberapa bagian tubuhnya. Punggung dan pahanya sobek akibat sabetan ekor ular tersebut, padahal pemuda itu juga telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Belum barut-barut di bagian tubuhnya yang lain akibat bergesekan dengan batu-batu atau dinding gua yang tajam. Kini binatang itu tidak bisa mengigit atau menyerang Liu Yangkun dengan mulut atau tarinya. Sebaliknya pemuda itu dengan mudah menghantam atau menendang mulutnya. Mula-mula Liu Yangkun menjejak taring ular itu dengan tumit sepatunya sehingga taring binatang itu patah dan mengucurkan darah yang banyak. Lalu ketika binatang yang kesakitan itu berusaha membalasnya dengan sabetan ekornya Liu Yangkun segera mengelak seraya mencocok kedua metu ular tersebut dengan jarinya. Kero-oot. Kedua biji metu ular. Itu pecah dan menyemburkan darah pula. Namun betapa terkejutnya Liu Yangkun ketika dalam kesakitannya ular raksasa tersebut secara mendadak membenamkan kepalanya ke dalam air. Selaka Liu Yangkun berteriak tertahan, tapi tangannya tak berani melepaskan pelukannya. Takut terbenam. Sebaliknya pemuda itu berharap agar ular itu lekas-lekas mengangkat kepalanya kembali. Tapi harapan itu tampaknya sia-sia. Ular yang kesakitan itu kelihatannya lebih suka membenamkan dirinya daripada berada di atas permukaan air. Liu Yangkun menjadi gelisah dan cemas sekali. Di dalam kecemasannya pemuda itu menggigit sekenanya di bagian kepala ular itu, dengan harapan ular itu akan meronta-ronta dan membawanya kembali ke permukaan air. Tak sengaja Liu Yangkun menggigit daging pipih di atas kepala ular itu. Darah segera membanjir keluar memenuhi mulutnya. Karena tak bisa bernafas, ia terpaksa menelam saja darah yang membanjir ke dalam mulutnya itu. Demikian banyak darah yang ia telan sehingga perutnya menjadi kembung. Tapi ketidak sengajaannya itu ternyata telah membawa hasil baik. Tiba-tiba saja ular raksasa itu menjadi lemas dan tak bisa berkutik. Agaknya memang daging pipih itulah letak kelemahannya. Sekali saja ular raksasa itu meronta. Kepalanya dihentakan kuat-kuat, sehingga terlempar ke permukaan air, dan untuk selanjutnya terbanting ke lantai gua dalam keadaan tewas. Liu Yangkun cepat meloncat turun dengan nafas lega. Dengan dada terengah-engah ia memandang ular raksasa yang telah mati. Kurang ajar. Hampir saja aku mati kehabisan nafas. HMMH aduh. Tiba-tiba pemuda itu mencengkeram perutnya sendiri. Wajahnya menunjukkan rasa kesakitan yang hebat. Saking hebatnya pemuda itu tak kuasa untuk berdiri lagi. Ia berguling-guling di lantai gua. Keringat membanjir keluar dari badannya bercampur dengan air kedung yang telah membasahinya. Warna kulitnya yang kekuning-kuningan itu mendadak berubah menjadi kehijauan seperti warna kulit ular tadi. Dan, badannya yang dingin itu mendadak juga berubah menjadi panas tak terkira. Begitu panasnya sehingga air dan keringat yang mengalir di atas kulitnya itu menguap dan menjadi kering karenanya. Di dalam kegelisahan pemuda itu mengerahkan Leong Chu El Kangnya yang bersifat dingin untuk melawan rasa panas tersebut. Namun sekali lagi pemuda itu menjadi kaget bukan kepalang. Tiba-tiba saja badannya yang panas itu berubah menjadi dingin dengan mendadak. Begitu dinginnya sehingga giginya saling beradu satu sama lain, sementara tubuhnya sampai menggigil dengan hebatnya. Akhirnya Liu Yangkun tak tahan menanggungnya. Seluruh sendi-sendi tubuhnya terasa kaku dan sukar digerakkan lagi, sehingga rubuhnya menjadi kaku dan sakit bukan main. Karena tak bisa bertahan lagi maka akhirnya ia menjadi pingsan. Anehnya, begitu ia pingsan, serangan hawa dingin itu pun lantas menghilang pula. Ternyata Tuwilan yang berada di mulut air terjun itu juga pingsan pula seperti halnya suaminya. Saking ngeri dan takutnya tadi, Tuwilan menjadi pingsan di atas batu tersebut. Dan sekarang setelah pertempuran antara suaminya dengan ular raksasa itu selesai ia esi uman kembali. Namun ketika ia melongo ke bawah, serentak mulutnya menjerit. Koko ooo 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 tanda seru pekitnya kuat-kuat, lalu melompat ke bawah begitu saja. Melihat suaminya menggeletak mandi darah, sementara di dekatnya tergolek tubuh ular raksasa yang amat menakutkannya itu, Kontan Tuwilan lupa segala galanya, lupa kepada keselamatannya sendiri. Lupa bahwa langit-langit gua itu sangat tinggi. Dan lupa bahwa ia bisa mati bila ia nanti salah mendaratkan tubuhnya. Yang ada di dalam pikiran dan hati wanita itu hanyalah keadaan liuyangkun, suaminya. Biuu uur. Tubuh Tuwilan jatuh persis dalam kedung itu. Air pun lantas munkrat tinggi ke udara. Dan tubuh wanita itu pun lantas menghilang di telan air yang dalam. Namun beberapa saat kemudian tubuh itu kembali muncul pula ke pemukaan air, lalu bergegas berenang ke tepian. Begitu keluar dari dalam air, wanita itu buru-buru berlari ke tempat suaminya menggeletak. Sekilas matanya melirik ke arah ular yang telah mati itu. Koko ooo jeritnya keras raya menubruk tubuh suaminya yang terbujur dingin dan kaku itu. Jangan tinggalkan aku. Aku pun tak mau hidup tanpa engkau. Untuk kedua kalinya wanita itu pingsan kembali. Tapi sekarang bukan disebabkan karena ketakutannya terhadap ular raksasa itu, tapi disebabkan karena kecemasan dan kegelisahannya melihat suaminya terbaring diam di lantai gua seakan-akan telah mati itu. Dan entah berapa lamanya mereka pingsan itu. Ketika Liu yang kun siuman lebih dahulu, ia menjadi kaget sekali menyaksikan istrinya telah berada di atas dadanya. Pingsan lagi. Hei, Lan Moi, bangunlah. Kau kenapakah pemuda itu? Berdesah gugup seraya mengguncang-guncang istrinya. Uuu tui Lan mengeluh menggeliat, kemudian membuka matanya. Tiba-tiba ia tersentak bangun. Mulutnya menjerit ketakutan, Koko, jangan tinggalkan aku. Liu yang kun cepat memeluknya. Pemuda itu tahu bahwa istrinya belum sadar betul. Pikiran istrinya itu masih dipenuhi bayang-bayang mengerikan itu. Lan Moi, jangan takut. Aku tidak apa-apa. Lihatlah bujuknya perlahan. Tui Lan menatap suaminya. Air matanya meleleh turun, membasai pipinya. Lalu dengan perasaan gembira dan bahagia bukan menia memeluk Liu yang kun. Koko jeritnya lirih. Liu yang kun sangat terharu. Dipeluknya kepala mungil itu, dan diciuminya rambutnya. Tenanglah, Moi-Moi kita berdua selamat tak kurang suatu apa. HMMH, bagaimana kau turun dari atas tadi? Merayap seperti aku pula kepala mungil itu menggeleng di dalam pelukan suaminya. Loh, lalu bagaimana kau melakukannya Liu yang kun bertanya heran. Aku, aku terjun ke dalam kedung itu. Tui Lan menjawab dengan muka merah. Terjun? Kenapa kau lakukan itu? Bukankah itu sangat berbahaya sekali? Bagaimanakah kalau airnya dangkal? Kakimu bisa patah, bukan? Aku sudah tidak peduli lagi. Melihat kau menggeletak mandi darah, aku pula lantas tak memikirkan nyawaku lagi. Tui Lan menjawab pula seraya menyembunyikan mukanya di dada suaminya. Liu yang kun tercengang. Sekejap ia tak bisa berkata apa-apa. Hatinya sungguh sangat terharu mendengar ucapan istrinya itu. Ah, betapa besar perhatianmu kepada aku. Tanda petik. Akhirnya ia berbisik sambil membelai rambut Tui Lan. Mereka lalu berdiam diri pula untuk beberapa saat lamanya. Masing-masing merasakan betapa dalamnya cinta kasih mereka. Mereka baru melepaskan pelukan mereka ketika secara tak sengaja Tui Lan merabah luka di punggung Liu yang kun. Oh, lukamu desah wanita itu cemas. Ah, tak apa-apa. Sebentar juga akan sembuh sendiri. Liu yang kun menenangkan hati istrinya. Tapi, hei, ula-a-a-ar tiba-tiba Tui Lan menjerit kaget. Jari telunjuknya teracung ke arah belakang suaminya. Liu yang kun cepat membalikkan tubuhnya. Dan matanya segera terbelalak lebar. Di belakangnya tampak belasan ekor ular, besar dan kecil, berbaris berjejer-jejer menghadap ke arahnya. Tidak cuma itu saja. Ternyata di kanan-kiri mereka juga banyak pula yang lain. Dan ketika mereka memandang lebih teliti lagi agak jauh dari barisan pertama ternyata masih ada beberapa lapis barisan pula lagi. Begitu banyaknya ular itu, sehingga rasa-rasanya semua ular di dunia ini telah berkumpul semuanya di gua itu. Ah, ini, eh, dari mana datangnya ular sebanyak ini Liu yang kun agak gugup juga melihat ular sebanyak itu. Memang sungguh mengherankan sekali. Ular itu berbaris dengan rapi bersap-sap banyaknya, dan ratusan pula jumlahnya. Namun demikian tak seekor pun di antara mereka yang bergerak keluar dari barisan mereka. Mereka tampak sangat jinak sekali. Malahan tampak ketakutan sekali malah. Seperti para pesakitan yang sedang berkumpul menunggu keputusan hukumannya. Karena ular-ular itu tampaknya memang tak bermaksud jelek kepada mereka, maka Tuwilan dan Liu yang kun menjadi tenang juga akhirnya. Dicobanya bergerak mendekati mereka. Dan keduanya jadi tercengang. Ular-ular itu segera menyebab, meskipun masih tetap dalam barisan masing-masing. Dan ketika Liu yang kun mencoba lebih jauh lagi menerobos ke dalam barisan itu, ternyata ular-ular itu juga terus menyebab pula. Ular-ular itu benar-benar amat patuh dan takut kepada mereka berdua. Tanpa terasa Liu yang kun saling berpandangan dengan istrinya. Heran. Ada apa sebenarnya? Mengapa mereka sangat takut sekali kepada kita Liu yang kun bertanya kepada istrinya? Tapi Tuwilan juga menggelengkan kepalanya. Entahlah, Koko, aku pun tidak mengerti. Apakah, karena kau telah membunuh ular raksasa itu? Eh, benar tiba-tiba Tuwilan seperti ingat akan sesuatu hal. Ada apa, Lanboy? Ular raksasa itu Tuwilan menjawab singkat. Wajahnya berseri-seri. Uya raksasa Liu yang kun mengulang ucapan istrinya dengan nada bingung. Ah, kau ini? Lupa benar. Baru kemarin kita membacanya. Masakah sudah lupa pula? Wah Tuwilan mengomel. Sudahlah. Jangan buat aku semakin bingung. Katakanlah lekas. Liu yang kun mendesak dengan suara penasaran pula. Matanya menatap istrinya semakin tidak mengerti. Tuwilan terpaksa tersenyum. Sekali lagi matanya memandang ke arah ratusan ular yang mengelilinginya itu. Lalu ia kembali menatap wajah suaminya lagi. Koko. Masakah sudah lupa pada keterangan di dalam? Buku Im Yang Tok Kem itu? Menurut Giyok Bin Tok Ong di daerah Kang Lam ini ada sebuah kerajaan ular, yang pusatnya berada di daerah tempat tinggal suku Wiyi. Oleh karena itu, kalau kita sekarang memang benar-benar berada di bawah perkampungan orang-orang suku Wiyi itu, maka, disinilah letak pusat kerajaan itu. Dan ular raksasa yang telah kabunuh itu tentulah Ceng Liong Ong, Raja Naga Hijau, Raja dari segala macam ular ini. Jadi? Yah. Karena kau telah membunuh rajanya, maka merekap pun lalu taklu pula kepadamu. Untuk membuktikannya, cobalah kau memanggil dengan isyarat tangan kepada salah seekor dari ular-ular ini Tuwilan menerangkan. Liu Yang Kun menurut. Ia menunjuk seekor ular belang yang tampak berbahaya dan ganas di barisan nomor empat. Kemudian jari-jarinya ditarik dan menuding ke tanah di depan kakinya. Aneh. Tiba-tiba saja ular itu benar-benar bergerak meninggalkan barisannya. Dengan ragu-ragu dan takut-takut ular yang terkenal ganas itu menjalar mendekati suami istri itu, lalu tergolek diam di depan kaki Liu Yang Kun. Binatang itu seolah-olah menunggu perintah yang akan diucapkan oleh rajanya. Sekarang giliran Liu Yang Kun yang kebingungan malah. Pemuda itu merasa seperti sedang bermimpi dan tak tahu apa yang harus ia lakukan. Matanya hanya menatap bengong ke arah ular belang itu. Tuwilan tersenyum saja melihat kebingungan suaminya itu. Ia menjadi terlalu gembira karena dugaannya tentang ular tersebut ternyata benar. Tak usah bingung, Koko. Dia hanya seekor binatang. Kau diamkan pun dia takkan marah. Biarlah untuk sementara dia berada di situ. Ya, tapi? Sudahlah. Marilah kita sekarang memeriksa bangke Ceng Iongong itu saja. Kalau catatan Giyok bin Tok Ong itu benar, maka kita akan mendapatkan potok cu yang lain. Tuwilan menyahut seraya menepuk punggung suaminya. Potok cu yang lain Liu Yang Kun bertanya semakin tak mengerti. Ya. Marilah kita lihat Tuwilan menjawab, lalu menarik lengan suaminya. Di dalam bukunya Giyok bin Tok Ong menulis bahwa ia pernah bertemu dan berkelahi dengan Raja Ular itu di perkampungan orang-orang suku Wei. Dan Giyok bin Tok Ong berhasil membunuhnya serta mengambil mutiara pusaka yang ada dalam daging kepala ular itu. Namun orang-orang dari suku Wei menyaksikan kalau ular raksasa yang dibunuh oleh Giyok bin Tok Ong tersebut Ceng Liong Ong, sebab menurut Dongeng Nenek Moyang, Raja Ular itu berwarna hijau kehitaman, bukan berwarna kekuningan seperti yang telah dibunuh oleh Giyok bin Tok Ong itu. Lalu? Tentu saja Giyok bin Tok Ong menjadi marah dan merasa dihina. Orang-orang suku Wei yang tidak percaya kepadanya lalu dibunuhnya pula, kemudian pergi dari tempat itu. Oh Liu Yang Kun berdesah mendengar kekejaman iblis tua itu. Tapi, melihat ular raksasa yang baru saja kabunuh itu, aku lantas membenarkan kesangsian orang-orang suku Wei itu. Inilah Raja Ular Ceng Liong Ong yang sebenarnya tuwi. Lan berkata lagi, lalu ular yang dibunuh oleh Giyok bin Tok Ong itu mungkin betinanya. Kau lihat Ceng Liong Ong itu tadi? Betapa ia kelihatan sangat marah dan berusaha meraih aku di lobang atap gua itu. Agaknya ia mencium potok cu betinanya yang ada di tanganku ini. Kedua suami istri itu telah berada di dekat bangkai ular raksasa itu. Hati-hati tuwilan meraba kepala ular tersebut. Ketika tangannya menyentuh daging pipih itu. Tiba-tiba ia menjadi kaget. Darah masih mengalir tak henti-hentinya dari luka akibat gigitan di tempat itu. Kau yang menggigitnya tuwilan bertanya. Liu Yang mengangguk. Kau sungguh beruntung. Luka inilah yang membunuh ular raksasa ini. Di sini pula lah potok cu dari ular raksasa ini berada. Tanpa bisa melukai tempat ini engkau takkan dapat membunuhnya. Sebab di sinilah letak kelemahan jenis ular ini, wanita itu menerangkan. Dengan sangat hati-hati tuwilan lalu menyobek daging pipih itu dan mencari mutiara pusakanya. Nah, betul bukan kataku? Lihatlah katanya kemudian sambil memperlihatkan sebutir mutiara kecil yang baru saja ia keluarkan dari kepala ular itu. Liu Yang kun cepat menerima mutiara itu dan memandangnya dengan takjub. Mutiara itu bersinar gemerlapan di dalam kegelapan. Ah, bagaimana kau tahu tentang mutiara ini? Sambil menimang-nimang mutiara tersebut Liu Yang kun bertanya kepada istrinya. Aku hanya menduganya saja. Ular yang usianya lebih dari 100 tahun biasanya memiliki kristal seperti ini di dalam kantung racunnya. Kalau betinanya saja punya, apalagi yang jantan. Lalu apa yang harus kita perbuat dengan benda ini? Tuwilan tersenyum. Hei, mengapa bingung-bingung? Tentu saja benda itu menjadi milikmu. Itulah rejekimu. Dan ini juga menjadi pertanda bahwa kita berdua memang berjodoh. Aku memiliki potok cuh betina, kau memiliki potok cuh jantan. Dan ingat-ingatlah, kau sekarang adalah raja ular. Hah? Maksudmu Liu Yang kun tersentak kaget. Lihatlah di sekeliling kita. Ular-ular itu sekarang sangat patuh kepadamu. Apa yang kau perintahkan, tentu akan mereka lakukan tanpa membantah sedikitpun. Apalagi dengan potok cuh jantan di tanganmu itu, mereka akan ketakutan setengah mati kepadamu. Oh 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 tanda tanya. Coba kau perintahkan kepada mereka untuk bubar dan kembali ke tempat masing-masing. Tuwilan berkata kepada suaminya. Karena sudah percaya 100% kepada istrinya, maka Liu Yang kun pun segera melakukan apa yang dikatakan istrinya itu. Dan memang betul juga, ular-ular itu segera beranjak pergi pula. Mereka meninggalkan tempat tersebut secara berurutan. Dari baris yang pertama atau yang terdepan, terus diikuti oleh baris yang kedua, ketiga dan seterusnya. Masing-masing barisan dipimpin oleh seekor ular bes yang tampaknya sangat ganas dan berwibawa. Akhirnya tempat tersebut menjadi sepi kembali. Ular-ular itu telah menyelinap pergi ke liang mereka masing-masing. Taulah aku sekarang, mengapa ada udara segar di dalam gua tertutup seperti ini. Ternyata banyak sekali liang-liang ular yang menembus ke permukaan tanah sana. Liu Yang kun bergumam seraya mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, dan kalau benar apa yang dituliskan Giyok Bintok Ong di dalam bukunya, maka Cheng Liong Ong dan betinanya itu tentu punya jalan tersendiri pula untuk keluar ke atas tanah, tuwilan mengiakan perkataan suaminya. Tapi jalan itu tentu saja takkan cukup untuk manusia seperti kita. Salah-salah kita nanti malah terjebak di dalam lubang sempit, di mana kita tak bisa maju ataupun mundur lagi. Liu Yang kun yang dapat menebak arah perkataan istrinya itu segera menyahut dengan suara ngeri. Ah tuwilan berdesah pula. Ngeri. Oleh karena itu ia segera mengalihkan pembicaraan mereka. Koko. Bagaimana kalau kita mengambil kulit Cheng Liong Ong ini? Untuk baju kita. HMM, daripada telanjang begini katanya perlahan. Bagaimana kita harus mengeringkannya? Mudah saja. Kita membuat obor lagi, sahut tuwilan dengan cepat. Tapi kita sulit mencari ikan di sini. Aku sudah tiga li jauhnya menyusuri sungai ini, tapi tak seekor ikan pun yang layak ku tangkap. Bagaimana kita harus membuat minyak itu? Tiga li. Oh. Kau sudah berjalan tiga li jauhnya? Begitu panjangnya lorong gua ini tuwilan menegaskan dengan wajah terheran-heran. Ya, benar. Dalam jarak itu pun gua ini belum buntu pula. Tampaknya masih jauh lagi malah. Dan siapa tahu ada pula lorong-lorongnya yang menembus ke permukaan tanah tuwilan menyambung dengan penuh harapan. Ya, siapa tahu li yang kun berkata pula dengan suara gembira. Lalu sambungnya lagi. Namun demikian kita juga harus menyimpan kantong udara itu baik-baik. Siapa tahu pula kita masih harus menyelam lagi. Tiba-tiba tuwilan tersentak. Hah benar. Kantong itu masih ku tinggalkan di atas sana ketika terjun tadi. Oh serunya khawatir. Jangan takut. Aku akan mengambilnya. Tunggulah sebentar di sini suaminya bergegas menyaut. Demikianlah, hari itu mereka menguliti tubuh ular raksasa tersebut dengan pedang pendek tuwilan. Tapi hampir saja mereka memperoleh kesulitan untuk memotong kulit ular itu, karena ternyata sisik-sisik ular tersebut benar-benar keras sekali. Pedang yang amat tajam itu sama sekali tak kuasa menembus atau mengirisnya. Terpaksa liuyang kun merobeknya dari dalam, yaitu dari mulutnya. Lalu mengembil bagian lehernya, karena kulit di tempat itu sisiknya lembut, tipis dan amat kuat. Hei, Koko. Ternyata daging ular ini banyak sekali lemaknya. Mengapa kita tidak membuat minyak dari lemak ini saja? Dan, sekaligus memakan dagingnya pula tiba-tiba tuwilan berseru girang. Ah, kau benar. Mengapa tidak liuyang kun menyahut dengan gembira pula? Lalu dengan cekatan liuyang kun membuat obor. Mula-mula diambilnya empat buah tulang rusuk ular raksasa dan dilobanginya. Kemudian diambilnya pula sepotong kain dari tali yang mereka pintal dari bekas-bekas pakaian mereka itu untuk sumbunya. Oleh karena belum ada apinya, maka liuyang kun terpaksa menggosok-gosokkan lemak ular tersebut ke dinding gua untuk mendapatkan minyaknya. Wah, kita harus mengeringkan sumbunya terlebih dahulu. Kain itu masih basah terkena air tadi. Liuyang kun bergumam sendiri ketika sudah mendapatkan minyak yang agak lumayan banyaknya. Begitulah, akhirnya kedua orang suami istri itu dapat menyalakan untuk membakar daging dan mengeringkan kulitular itu. Sehingga, keesokan harinya mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka dengan penutup badan dari kulitular itu pula. Malah tuwilan sempat pula membawa beberapa potong daging untuk bekal mereka. Heran. Hari ini tubuhku terasa ringan dan nyaman luar biasa. Kenapa ia sambil melangkah liuyang kun berseru? Sebentar-sebentar kaki tangannya ia gerakan ke kanan dan kiri seperti orang berolah raga. Tuwilan mengerling genit. Tentu saja. Habis sekarang tak pernah kambuh lagi penyakitnya, sahutnya cepat seraya tersenyum penuh arti. Wajah liuyang kun menjadi kemerah-merahan. Namun demikian, dipandangnya juga air muka istrinya yang cantik itu dengan perasaan terima kasih. Ya, karena sekarang sudah ada kau di sampingku, maka penyakitku tak pernah kambuh lagi, katanya perlahan. Mereka berjalan terus menyusuri sungai itu. Kadang-kadang mereka mengerahkan juga bueng hawe eteng mereka, apabila lorong gua itu menjadi lapang atau datar. Tapi seringkali pula mereka harus berenam atau berenang di dalam air apabila sungai itu melalui iorong sempit. Namun demikian masih untung bagi mereka, karena permukaan air sungai tersebut tidak tertutup oleh langit-langit gua. Karena tidak dapat mengetahui siang atau malam, maka mereka hanya beristirahat jika sudah merasa lelah. Namun demikian setelah berhari-hari mereka menempuh perjalanan itu, mereka tidak juga melihat ujung dari lorong gua tersebut. Rasa-rasanya lorong itu memang takkan terputus sampai di laut timur nanti. Koko, sudah berapa jauhkah kita berjalan di dalam lorong ini? Rasanya aku sudah sangat lelah dan bosan melihat dinding-dinding batu ini, pada suatu hari tuwilan mengeluh setelah hampir sebulan mereka menempuh perjalanan itu. Perut gadis itu sudah kelihatan menonjol ke depan, meskipun belum begitu besar. Mendengar keluhan itu liu yang kun lalu memeluk istrinya. Dengan penuh kasih sayang dituntunnya wanita itu ke sebuah batu untuk beristirahat. Dan sekejap matanya melirik ke arah perut yang telah mulai membesar itu. Menurut perhitunganku, kita telah berjalan hampir sebulan lamanya. Kalau dalam sehari rata-rata kita menempuh 20 atau 30 li, maka kita sudah berjalan kira-kira 500an li lebih jauhnya. Dan kalau perkiraanku itu benar, maka kita sudah mendekati pegunungan Wuyei atau Wuyei. San sayangnya, di dalam tanah begini kita tak tahu, apakah kita lurus menuju ke arah timur atau berbelok ke arah utara atau selatan, pemuda itu memberi keterangan kepada istrinya. Pegunungan Wuyei? Ah, kalau begitu, masih berapa jauh lagi kita sampai di laut timur nanti Tuwilan bertanya tanpa semangat. Ah, moi-moi bersabarlah. Kita sudah melalui saat-saat. Yang sulit berbulan-bulan lamanya. Lalu apa artinya waktu yang tinggal beberapa saat lagi ini Liu Yangkun berusaha membesarkan hati istrinya? Taruh kata perjalanan ini masih berlangsung sebulan lagi. HMM, apa artinya sebulan itu bila dibandingkan dengan penderitaan kita yang berbulan-bulan itu? Apakah engkau hendak menyerah setelah tujuan berada di depan mata? Koko, maafkanlah aku, tiba-tiba Tuwilan berdesah seraya menubruk pangkuan suaminya. Tak apalah. Aku pun bisa memahami perasaanmu. Kadang-kadang aku sendiri juga merasa bosan dan berputus asa pula. Tapi perasaan tersebut segera hilang bila kuingat kau dan anak kita. Nah, kau sudah tidak merasa lelah iagih bukan? Marilah kita meneruskan perjalanan kita. Mereka saling berpandangan, beribu-ribu macam perkataan yang tak terucapkan di dalam pandangan itu, tapi mereka berdua seolah-olah telah saling mengerti dan memahami artinya, lalu sambil tersenyum dan saling bergan dengan tangan mereka melangkah meneruskan perjalanan mereka. Koko, agaknya benar juga dugaanmu itu. Tampaknya kita memang telah berada di bawah pegununganmu, yei. Lihatlah. Dinding-dinding gua di sini telah bercampur dengan kapur, sehingga air yang menetes dari atas membentuk karang-karang lancip yang beraneka warna. Sungguh indah sekali. Liu Yang Kun menjadi lega melihat kegembiraan istrinya. Di dalam hati ia memang mengakui bahwa perjalanan itu betul-betul sangat membosankan, sehingga lambat laun mereka menjadi jenuh juga. Kita beristirahat dulu di tempat ini. Rasanya tempat yang indah ini sangat cocok juga untuk berlatih silat. Maukah kau belajar Kim Leong Sin Kun sekarang? Sang Liu Yang Kun yang ingin menciptakan suasana baru itu berusaha memancing perhatian istrinya. Benar juga. Mendengar tawaran suaminya itu Tuwilan menjadi bersemangat kembali. Wajahnya tampak berseri-seri, sehingga kecantikannya menjadi semakin mempesonakan. Liu Yang Kun sampai melongo menyaksikannya. Moi-moi, kau sungguh cantik sekali. Ia memuji tak habis-habisnya. Tuwilan melengos manja. Ah, koko. Bukankah engkau telah berhasil memilikinya? Liu Yang Kun segera memeluknya. Benar. Aku memang seorang lelaki yang amat beruntung. Demikianlah, untuk beberapa lamanya mereka berhenti di tempat itu. Liu Yang Kun mengajari Kim Leong Sin Kun yang hebat itu kepada Tuwilan. Karena jurus-jurusnya banyak mempergunakan perisai mantel pusaka, maka Liu Yang Kun lalu menggunakan kulitular mereka sebagai gantinya. Setelah merasa jenuh pula di tempat itu, maka mereka pun lalu berlatih sambil meneruskan perjalanan mereka. Tuwilan memang seorang wanita yang amat cerdas sehingga apa yang diberi oleh suaminya dengan cepat dipahami pula. Sejurus demi sejurus ilmu Kim Leong Sin Kun warisan Bit Boong Almarhum itu ditekuninya. Melalui petunjuk suaminya, yang telah lebih dahulu memahami ilmu tersebut, dia berusaha keras untuk mencernakannya di dalam dirinya. Koko, tampaknya ilmu ini sangat mengandalkan keampuhan mantel pusaka itu. Tanpa mantel itu ilmu Kim Leong Sin Kun ini menjadi tidak begitu berguna lagi kelihatannya, pada suatu hari Tuwilan mengatakan pendapatnya. Kau salah suaminya cepat menjawab. Tampaknya memang begitu. Tapi sebenarnya tidak. Anggapan seperti itu akan segera hilang bila kau telah benar-benar mendalaminya. Sebab sepintas lalu ilmu itu tampaknya memang selalu mengandalkan kekebalan mantel pusaka itu. Namun bila kau telah meyakinkannya dengan sempurna, sehingga kau telah bisa mengambil inti sari ilmu-nya, maka kau akan mengetahui bahwa seluruh gerakan di dalam ilmu tersebut hanyalah merupakan pelengkap saja dari keampuhannya. Karena inti dari ilmu tersebut sebenarnya bukan pada gerak lahiriahnya, namun pada kekuatan batin pemiliknya. Maksudmu Tuwilan bertanya tak mengerti. Maksudku, di dalam puncak kesempurnaannya ilmu itu lebih bertumpu pada keampuhan batin yang dilandasi kekuatan tenaga sakti pemiliknya, daripada kehebatan gerak jurusnya. Dan, begitu pula halnya dengan ilmu Bueng Hwe Eteng dan Pat Hong Sinci yang itu Liu Yangkun meneruskan keterangannya. Tuwilan masih tetap melongo memandang suaminya. Dia tetap belum bisa menangkap maksud perkataan itu. Koko, aku tetap belum mengerti. Katakanlah yang jelas. Jangan bertekat-teki seperti itu katanya penasaran. Liu Yangkun mendekat, lalu merangkul pundak Tuwilan. Bibirnya tersenyum. Aku tidak bertekat-teki, istriku. Aku berkata apa adanya. Ilmu warisan Bitboong ini memang lain daripada yang lain. Dari mana kau tahu? Apakah dari dalam buku-buku itu juga? Tapi rasanya aku tak pernah melihat atau membacanya Tuwilan masih tetap ngotot dan penasaran. Bukan dari buku-buku itu. Dan bukan dari mana-mana pula. Aku mendapatkan pengertian itu dari hasil renunganku sendiri. Di dalam kegelapan, kesepian, kesunyian serta kejenuhan di dalam gua kita dulu, ternyata perasaanku menjadi bertambah peka. Ilmu Lin Cui Sui Hoat yang pernah ku ceritakan dulu, rasa-rasanya menjadi bertambah terang di dalam hatiku. Aku lantas seperti mendapat petunjuk tentang rahasia dan inti sari dari ilmu-ilmu warisan Bitboong tersebut. Dan agaknya, inilah bagian dari lembaran-lembaran yang disobek oleh Hoasan Lojin itu. Koko, aku semakin tak mengerti kata-katamu, Tuwilan menyahut kesal dan hampir menangis. Marilah aku terangkan sekali lagi agar lebih jelas. Kau tadi mengatakan bahwa ilmu Kim Leong Sin Kun itu terlalu mengandalkan mantel pusaka. Tanpa mantel itu ilmu Kim Leong Sin Kun menjadi berkurang kegunaannya. Begitu, bukan? Ya Tuwilan menjawab seret. Nah, itu anggapan yang salah. Itu berarti kau hanya memandang kulitnya saja. Kau tidak akan berkata demikian bilakah sudah benar-benar mendalami inti sari ilmu tersebut. Seperti telah ku katakan tadi, ilmu warisan Bitboong itu lebih bersifat batiniyah daripada lahiriahnya. Dalam puncak kemampuannya ilmu itu akan bisa menguasai lawan tanpa menggerakan jurus-jurusnya. Dalam puncak kesempurnaannya pemilik ilmu Kim Leong Sin Kun itu akan dapat menguasai pikiran dan batin lawannya, tanpa harus melakukan gerakan-gerakan jurusnya. Seperti halnya seorang ahli sihir yang sudah mahir, dia tidak perlu lagi menggerakan mulut atau anggota badannya yang lain. Karena semua gerakan itu hanya dilakukan oleh tukang sihir rendahan untuk mengelab dobilawan, sekaligus untuk mengumpulkan atau menumbuhkan konsentrasinya sendiri. Jadi tuwilan mendesak hampir tak percaya mendengar kehebatan ilmu yang dipelajarinya itu. Begitu pula halnya dengan ilmu warisan Bitboong tersebut. Inti daripada ilmu itu juga terletak pada kekuatan batin pemiliknya. Sedangkan jurus-jurus yang kita pelajari itu hanya merupakan gerakan atau alat untuk membantu mengumpulkan konsentrasi kita saja, sekaligus juga untuk menjebak dan mengelabungi lawan, sehingga lawan dapat kita kuasai jiwa raganya. Singkatnya, ilmu warisan Bitboong itu bertumpu pada kekuatan batin untuk menguasai lawan seperti halnya ilmu sihir yang sangat mengerikan itu. Itulah mungkin sebabnya Hoasan Lojin mengingatkan bahwa ilmu itu sangat berbahaya. Lalu, bagaimanakah dengan Bueng Hwe Teng itu sama saja dengan kedua ilmu yang lain itu? Dengan kekuatan batin kita, kita akan dapat membuat tubuh kita jadi seringan kapas. Hembusan angin betapa lembutnya pun akan dapat menerbangkan tubuh kita seperti halnya daun kering yang tertiup angin. Demikian dia dahsyatnya. Dan engkau-engkau sudah. Seperti itu pula Tuwilan berseru gagap. Tapi Liu Yangkun cepat menggelengkan kepalanya. Belum. Aku belum sampai di sana. Namun aku telah melangkah ke tingkatan itu. Tunggu saja. Pada suatu saat aku tentu dapat mencapainya juga, katanya yakin. Bukan Min. Koko kau benar-benar hebat sekali. Ah! Itu semua juga karena engkau pula, Liu Yangkun menghela napas raya merangkul pundak istrinya. Matanya memancarkan rasa kasih yang tak terhingga. Dan, aku pun percaya pula, moi-moi, kau pun akan bisa pula mencapai tingkatan itu. Tidak, Koko. Aku tak mungkin dapat mencapainya. Otaku tak sejernih pikiranmu. Perasaanku juga tidak setajam perasaanmu. Paling-paling aku hanya akan mengerti kulitnya saja. Aku cuma manusia biasa. Tidak mempunyai kelebihan-kelebihan seperti kau. Meskipun kau telah menjelaskannya secara panjang lebar tentang rahasia itu, namun aku tetap belum bisa melihatnya juga. Ibarat seorang yang tak tahu jalan telah kau tunjukkan tujuanku, namun masih tetap tak tahu jalannya pula. Ah, belum tentu. Kau jangan buru-buru berkata demikian. Tuilan menarik napas panjang dan tidak menanggapi ucapan suaminya, sebaliknya dia segera bangun berdiri dan menuntut kepada Liu Yangkun. Koko. Maukah kau memperlihatkan kehebatan Kim Leong Sin Kun itu kepadaku? HMMM, maksudku, setelah ilmu itu menginjak ke tingkat yang kau ceritakan itu? Baiklah Liu Yangkun terpaksa menyetujuinya. Kita sekalian berlatih pula, karena kedasyatan ilmu itu hanya dapat dirasakan oleh orang yang sedang menghadapinya. Tapi karena kau belum begitu mahir dengan Kim Leong Sin Kun, sebaiknya kita menggunakan pethang sin chiang saja. Bagaimana? Hanya dapat dirasakan oleh orang yang sedang menghadapinya? Mengapa begitu tuilan memotong? Hei! Bukankah tadi sudah kukatakan bahwa kedasyatan ilmu warisan Bit Boong itu terletak pada keampuhan batin pemiliknya? Bagaimana orang lain akan dapat merasakannya bila dalam pertempuran itu yang kuserang dan kutuju hanya engkau saja Liu Yangkun mengomel sambil tertawa? Oh, jadi orang lain tidak bisa merasakan keistimewaan dan kedasyatan ilmu itu. Benar. Orang lain hanya dapat melihat gerakan-gerakan dari jurus-jurus yang kukluarkan saja. Mungkin mereka malah akan mencemohkan jurus-jurus yang tidak ada keistimewaannya itu. Oh-oh-oh-oh tuilan berdesah sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Hei! Kau jadi ingin melihat keampuhan pethang sin chiang, tidak tiba-tiba Liu Yangkun mengingatkan. Eh, ya, ya. Marilah tuilan tersentak kaget. Keduanya lalu memasang kuda-kuda. Tuilan yang sudah mahir dan menguasai pethang sin chiang itu segera mengerahkan we-ekangnya. Penaga sakti pethang sin chiangnya ia salurkan sepenuhnya ke seluruh tubuhnya. Kemudian sambil menggeram lirih ia menyerang suaminya. Tangan kanannya terjulur lurus ke depan dalam jurus kaitian cuo hang atau membuka langit menangkap angin, yaitu jurus kedelapan dari pethang sin chiang. Bagus Liu Yangkun berseru memuji. Pemuda itu cepat mengelak. Kakinya melangkah ke kiri, kemudian tubuhnya berputar ke depan, sehingga angin pukulan istrinya yang keras dan kuat itu lewat di sampingnya. Lalu dengan separuh tenaga ia balas menghantam punggung tuilan yang tak terlindung. Seperti yang dilakukan istrinya dia juga mempergunakan jurus kaitian cuo hang pula. Cuma pada gerakan yang terakhir ia segera menyusuli dengan jurus kesembilan, yaitu hoan hang pansan atau memindahkan gunung menukar angin. Demikianlah, untuk beberapa waktu lamanya Liu Yangkun sengaja melayani istrinya tanpa mengerahkan kekuatan batin seperti yang dikatakannya itu. Ia memainkan jurus-jurus. Pat hang sin chiang dengan baik. Semakin lama semakin kuat dan gesit, sehingga tuilan terpaksa mengerahkan segala kemampuannya pula. Apalagi ketika ia mulai mengerahkan bueng hawe eteng serta tenaga sakti Liu Yangchu ikangnya. Tuilan mulai berkeringat dan bermandikan peluh. Akhirnya tuilan benar-benar kehabisan nafas. Meskipun dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, namun dia tetap tak bisa menandingi kekuatan Liu Yangchu ikang yang seolah-olah tak terbatas itu. Padahal sebenarnya Liu Yangkun belum mengeluarkan separuh dari tenaga sakti Liu Yangchu ikangnya itu. Hehehe, hehehe, koko. Mengapa aku belum merasakannya juga? Manakah kekuatan batin yang kau katakan itu? Hehehe, di dalam kelelahannya tuilan menegur suaminya. Liu Yangkun tertawa seraya meloncat mundur. Namun ketika tuilan hendak mengejarnya, tiba-tiba tubuh pemuda itu telah melesat ke depan kembali. Hanya bedanya kali ini tuilan merasakan adanya hawa dingin yang sangat aneh menyusup ke dalam tulang sum-sumnya. Malahan tidak cuma itu saja. Tiba-tiba saja gadis itu merasakan perubahan yang aneh pula pada wajah suaminya. Metu itu mendadak seperti memiliki perbawa yang mengerikan dan menakutkan sehingga mendadak pula ia tak berani menatapnya. Selain itu secara tiba-tiba pula ia seperti kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Hatinya menjadi gemetar ketakutan. Dan selanjutnya ia seperti tak kuasa untuk mengelakan serangan suaminya. Telapak tangan itu berhenti hanya setengah dim saja dari dada tuilan. Sementara wanita itu seperti tertegun dan tak ada usaha untuk mengelak sama sekali. Dan wanita itu baru tergagap sadar dan melompat menghindar ketika suaminya menegurnya. Selanjutnya mereka lalu terlibat dalam pertempuran lagi. Namun hal itu ternyata tidak berlangsung lama pula. Bagaikan orang yang kehilangan akal tiba-tiba tuilan telah berbuat kesalahan lagi. Tanpa tahu sebab-sebabnya mendadak ia menjadi bingung dan lupa segalanya. Ia lupa kepada gerakan ilmu silatnya sendiri sehingga ia menjadi bingung harus berbuat bagaimana untuk mengelakan serangan suaminya. Maka sekali lagi jari-jari suaminya telah berhenti beberapa centi saja dari ubun-ubunnya. Nah, bagaimana Moimueka sudah mengaku kalah? Liu Yangkun mengoda seraya menarik tangannya. Eh, oh, ini, ini, seperti orang yang baru bangun dari tidurnya tuilan tergagap-gagap sambil mengawasi kedua tangan dan kakinya. HMM, kenapa dengan tenang suaminya bertanya dan menepuk-nepuk pundaknya? Eh, Koko, tiba-tiba saja aku lupa pada ilmu silatku sendiri. Mengapa, mengapa aku ini tuilan berseru khawatir? Liu Yangkun tersenyum memandang istrinya. HMM, apakah yang kau rasakan tadi? Moimuek tanyanya. Entahlah. Tiba-tiba saja kau sangat menakutkan. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Tubuhku gemetar. Dan, dan aku menjadi tidak yakin atas kemampuanku sendiri. Aku menjadi, menjadi ketakutan. Lantas-lantas. Aku tak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Bercerita tuwi. Lan dengan suara cemas. Hahaha Liu Yangkun tertawa. Koko. Mengapa kau malah mencertawakan ku tuilan berseru mendongkol? Hei. Apakah kau belum merasakan juga Liu Yangkun balik? Bertanya. Tuilan tertegun. Maksudmu, kau telah mempergunakan kekuatan batin itu desahnya hampir tak bersuara. Liu Yangkun mengangguk. Ya, benar. Aku telah mengerahkan seluruh tenaga dalam melalui sorot mataku untuk menguasai jiwa dan semangatmu. Karena engkau tidak menyangka dan berjaga-jaga sebelumnya, maka dengan mudah aku bisa menguasai mu, katanya dengan suara tenang. Oh haha. Kalau begitu ilmu itu memang benar-benar mengerikan, tuilan berdesah dengan suara ngeri. Keduanya lalu berdiam diri. Masing-masing tenggelam di dalam lamunan mereka sendiri. Tapi beberapa saat kemudian tuilan menatap wajah suaminya. HMM, ada apa? Moi-moi Liu Yangkun cepat bertanya kepada istrinya. Koko. Dapatku bayangkan betapa dasyat dan mengerikan orang yang bergelar bit bohong itu semasa hidupnya. Tapi, kalau iimunya demikian tinggi, mengapa ia sampai dikalahkan oleh Sinkun Butek Almarhum? Ah, tampaknya kau pernah mendengar pula cerita tentang tokoh-tokoh sakti yang hidup pada seratus tahun yang lalu, suaminya menjawab. Bit bohong memang dikalahkan oleh Sinkun Butek setelah mereka bertempur sehari penuh. Tapi kekalahan itu sebenarnya tidak akan terjadi bila pada waktu itu bit bohong masih segar bugar dan tidak sedang terluka. Masih segar bugar dan tidak sedang terluka. Apa maksudmu? Menurut cerita atau kisah lain yang pernah ku dengar pula, sebelum bertempur dengan Sinkun Butek, bit bohong telah dimarahi dan dihajar oleh suhengnya sendiri hingga terluka dalam. Suhengnya? Siapakah suheng dari bit bohong itu? Suheng dari bit bohong adalah soh lojin, kakek soh, yaitu seorang pelukis, penyair dan jago silat sakti yang hidup di gunung hoasan. Kakek itu tidak menyukai sepak terjang sutainya yang jahat dan suka membuat onar di dunia kang ou itu. Kakek soh? Ah, kalau begitu kakek itu tentulah hoasan lojin yang menyobek lembaran-lembaran terakhir dari buku warisan bit bohong itu, tuwilan memotong. Ya, aku mempunyai dugaan demikian pula, Liu yang kun mengiakan. Keduanya berdiam diri lagi. Namun tidak lama, karena sesaat kemudian tuwilan telah membuka suara kembali. Eh, koko. Omong-omong, ada hubungan apakah antara kakek soh itu dengan sastrawan yang disebut-sebut dalam buku rahasia itu? Kau maksudkan, tokoh nomor satu yang tinggal di puncak gunung hoasan itu? Tuwilan mengangguk. Ya jawabnya cepat. Entahlah. Mungkin memang ada hubungan keluarga atau hubungan perguruan pula. Tapi yang jelas sastrawan bukan kakek soh yang hidup pada zaman seratus tahun lalu. Karena tak mungkin orang bisa hidup selama dua ratus tahun, bukan? Tuwilan kembali mengangguk-angguk menyetujui pendapat suaminya. Ah, kalau kita tidak tersekap di dalam gua ini kita tentu dapat menanyakan masalah ini kepada Hang Gi Hiap So Tian Hai. Liu Yang Kun berdesah seraya menghela nafas panjang. Liu Yang Kun memandang wajah istrinya. HMMH. Bukankah pendekar itu adalah keturunan langsung dari kakek? Soh, dia tentu tahu siapa sastrawan itu, karena dialah yang paling paham tentang silsilah keluarganya, jawabnya sambil tersenyum. Oh 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 tuwilan ikut tersenyum pula. Eh mengapa? Tidak kita tanyakan kepada So Lian Chu saja? Liu Yang Kun terperanjat, kemudian wajahnya menjadi kemerah-merahan. Bibirnya tersenyum kecut, sementara sekilas matanya tampak menerawang jauh. Ah, kau ini ada-ada saja. Masakan masih merasa cemburu juga di tempat seperti ini. Akhirnya ia menjawab getir. HMM, siapa tahu kau masih memikirkannya tuwilan masih juga menggoda. Ah, sudahlah. Jangan memikirkan yang bukan-bukan. Marilah kita meneruskan perjalanan ini Liu Yang Kun berkata dan menarik lengan istrinya. Demikianlah mereka meneruskan perjalanan mereka sambil memperdalam ilmu silat mereka. Dan bila merasa lelah dan menemukan tempat yang baik, mereka lalu berhenti dan beristirahat untuk beberapa hari lamanya. Sehingga tak terasa sebulan pun sudah berlalu pula. Sungguh beruntung bagi pasangan suami istri itu bahwa selama ini sungai tersebut selalu mengalir melalui lorong-lorong gua yang cukup luas, sehingga mereka tak perlu bersusah payah berenang ataupun menyelam seperti yang mereka lakukan dahulu. Hanya tampaknya lorong gua yang mereka lalui sekarang telah mencapai kedataran yang rendah sebab mereka sekarang banyak menemukan tetesan-tetesan air atau pancuran air yang mengalir dari dinding-dinding gua itu. Sementara itu perut tuwilan benar-benar sudah kelihatan membesar sekarang. Dengan kandungan yang lebih kurang berumur 5 bulan itu bentuk tubuhnya sudah tampak sangat lucu. Namun demikian, seperti layaknya seorang wanita yang sedang hamil untuk pertama kalinya, wajahnya menjadi kelihatan bersinar cemerlang dan berseri-seri. Rupa yang sudah sangat tayu itu bertambah semakin cantik jelita pula, sehingga liu yang kun menjadi semakin jatuh cinta dan terpesona melihatnya. Koko, sudah lama benar rasanya kita berjalan. Tapi, mengapa kita belum mencapai pantai laut timur juga? Sampai dimanakah sebenarnya kita ini sekarang tuwilan yang sudah mulai jemuh dan bosan itu mengeluh? Aku sendiri juga merasa heran pula, moi-moi. Menurut perhitunganku, seharusnya kita telah mendekati pantai laut timur. Kita telah berjalan lebih dari 2 bulan, mungkin sudah 3 bulan malah. Rasa-rasanya kita telah menempuh lebih dari 1.500 li jauhnya. Dan jarak itu rasanya sudah cukup untuk mencapai laut timur bila kita berangkat dari daerah Kanglem apalagi dari kota Sohchiyu. Namun ternyata kita belum membawai amisnya air laut atau asinnya air laut di dalam air sungai itu. HMM, heran sekali. Apakah lorong gua kita ini telah membelok ke arah utara atau selatan? Terima kasih telah menonton!